Kecelakaan yang menimpa tujuh si mobil listrik mewah buatan dalam negeri jelas mengejutkan publik. Rencana perjalanan uji coba setelah proses ruatan dari kota Solo hingga Surabaya ternyata berakhir pada sebuah tebing di lereng Gunung Lawu, Pelawasan, Magetan, Jawa Timur. Mobil seharga 3 miliar rupiah ini melaju dengan kecepatan 60 km per jam di jalanan berliku dekat Telaga Sarangan. Namun diduga karena rem mobil listrik ini belum, Dahlan Iskan, Menteri BUMN yang memutuskan untuk menguji sendiri mobil buatan Yogyakarta ini, akhirnya menghantam tebing di sisi kanan jalan hingga sebagian mobil rusak parah. Remnya belum, kemudian saya cepat-cepat rem tangan. Rem tangannya kebetulan di bawah, jadi saya jatuh rem tangan, juga tidak bisa. Saya pikir saya harus menghentikan mobil ini secepat-cepatnya. Cara menghentikannya tidak ada, kecuali kita beratang. Itu tidak ada anggarannya, itu dari saya pribadi. Ya, berapa, berapa, berapa artanya Pak? 3 miliar. Padahal, tujuk si sempat digadang-gadang ketika diperkenalkan pertama kali ke publik Indonesia sebagai salah satu pilihan kendaraan berkelas dan ramah lingkungan. Namun, periswa kecelakaan ini membuat publik mempertanyakan keputusan Dahlan Iskan untuk menguji sendiri tunggangan yang belum memperoleh surat kelayakan jalan dari Kementerian Perhubungan ini. Padahal seharusnya, sebelum sebuah unit kendaraan dioperasikan di jalan raya, serangkaian tes dan uji kelayakan wajib dipenuhi. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas No. 20 Tahun 2009 Pasal 49 Ayat 1 dan 2, semua produk baru kendaraan bermotor, kereta, dan pesawat harus melalui proses sebelum masuk ke registrasi. Rangkaian tes yang harus dipenuhi oleh badan usaha bidang penjualan, pembuatan, perakitan, dan importir kendaraan bermotor, antara lain adalah uji emisi gas buang, uji kelayakan tipe kendaraan, uji benturan atau crash test dalam kondisi mesin menyala, hingga registrasi SDNK sebagai syarat mendapatkan plat nomor polisi. Rangkaian tes ini wajib dipenuhi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen atau pengguna unitnya kelak ketika resmi diproduksi masal. Yang pasti kalau untuk sebuah mobil bisa beredar di jalanan kan pasti dia harus memiliki uji tipe, harus dites dulu apakah ini mobil aman untuk dikendarai di jalanan, baik itu untuk pengeludinya ataupun untuk orang lain yang ada di jalanan. Sementara pada ayat 1, Undang-Undang Lalu Lintas mensyaratkan dua jenis surat untuk mengoperasikan sebuah unit kendaraan yang belum diregistrasi dalam kondisi tertentu, yaitu STCKB dan TCNKB atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor. Lalu pertanyaannya adalah, sudahkah Dahlat Iskan mengantongi surat izin itu dari kepolisian? Sebelumnya mobil SMK yang sempat melambungkan nama sekolah menengah kejuruan di Solo dan sosok fenomenal Jokowi juga sempat tidak lolos uji emisi. Baru pada pengujian kedua, mobil ini lolos uji emisi gas buang dan sekaligus lolos tes drive tanjakan di kawasan Gunung Bromo dan Semeru dengan kecepatan 35 km per jam dan akhirnya diproduksi dengan nama SMK Raja Wali. Tim Liputan, Trans 7.